Pertandingan di Stadion Sijalak Harupat selasa malam, tim asuhan Nil Meizhar sudah unggul pada menit ke-12. Trafinya menjetak gol lewat sundulan setelah menerima umpan tendangan sudut dari Kei Hirose. Skor 1-0 untuk Persela bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua Persib terus meningkatkan serangan untuk mengejar ketertinggalan. Namun Persela kembali menggandakan keunggulan. Pada menit ke-56 lewat gol bunuh diri back Persib Ahmad Jufrianto yang salah mengantisipasi tendangan bebas Hirose dan justru mengarahkan bola ke gawang. Persib unggul jumlah pemain pada menit ke-65. Namun keunggulan jumlah pemain tak bisa dimanfaatkan Maung Bandung untuk membuat gol hingga laga berakhir. Dengan kemenangan ini Persela menempati posisi ke-15 kelas main Liga 1 dengan raihan 34 poin. Sementara Persib berada di posisi ke-10 dengan raihan 41 poin.